hai hai kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya bikin calon akulo tanpa pula pokoknya praktis banget sebelumnya aku mau minta maaf ternyata videonya tuh kupotong dan baru sadar setelah videonya tuh udah jadi tapi insyaallah nanti ada foto yang akan memperjelas semuanya ya Oh iya di sini aku pakai kain dengan libar 150 cm dengan panjang 85 cm kemudian dilipat menjadi dua setelah itu kita tandai 34 cm dari atas dan 7 cm dari sisi depan kemudian kita garis dua sisi yaitu 7 cm dan 34 cm tersebut di sudut ke atas kita ambil 7 cm kita tandai kemudian kita garis lengkung membentuk pesak kemudian di bagian bawah kita tandai 5 cm kemudian kita beri garis sesuai dengan apa yang aku lakukan kemudian gunting sesuai dengan garis yang sudah kita buat dan ini dia potongannya sudah kita gunting bener-bener polanya tuh praktis banget kemudian kita ambil dua lapis dan kita bentangkan seperti ini disini aku tandai 2 cm kemudian aku bentuk garis dan nanti akan aku potong dan ini adalah bagian depan dari celana disini sudah aku tandai X itu sebagai tanda untuk kain di bagian dalam kemudian aku balik karena nanti aku jahit dari arah dalam pertama-tama kita jahit dulu bagian pesak depan dan belakang dan kita jahit terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan oke bagian besar sudah kita jahit semua disini aku bentangkan dan akan aku lipat sesuai dengan apa yang ada di video ini ya temen-temen Kemudian di bagian bawah ini Dari ujung sampai ke atas Bertemu dengan pesak dan ke ujung bawah lagi Kita jahit Dan sebelumnya ini kita harus jahit terlebih dahulu Kemudian kita jahit Dari ujung ke pesak Kemudian ke ujung bawah lagi Dari ujung bawah lagi Oke sudah dijahit Kemudian kita rapikan dengan obras Setelah itu kita jahit di bagian bawah Di sini aku beri kampu 3 cm ya tadi Jadi aku lipat kecil Kemudian 2 cm Sampai jumpa di video selanjutnya Kita lakukan jahit di kedua sisi ya Kaki kanan dan kiri Kemudian disini aku siapkan karet Dengan ukuran 3 per 4 pinggang Ukuran karetnya 2 cm Kemudian aku jahit gabung seperti ini Kemudian kita tempelkan karet elastis dengan cara dijarum di bagian atas pinggang yang sudah kita obras Jadi disini aku bagi menjadi 4 sisi Aku jarumin tujuannya agar karet nanti tuh ngerutnya bisa merata Oh iya jangan lupa kita nempelin karet elastis ini 1 cm masuk ke dalam Jadi kita sisakan sekitar 1 cm dari obras Kemudian kita tempelkan elastis ke kain Mepet aja Setelah tertempel kita lipat ke dalam Kemudian kita jahit di bagian obrasnya Jangan lupa ditarik agar kerutannya bagus Dan ini dia hasilnya Karetnya rapi banget kan Jadi kerutannya bisa merata Dan ini dia hasilnya Disini emang aku bikin ngatung gitu ya Kalian bisa bikin sesuai dengan ukuran kalian Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!